Intro Salam Damai dan Salam Sejantra, Pace Ebenen Kembali lagi bersama kami pada renungan hari Minggu Biasa yang ke-30 ini Renungan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 ini Saya berikan judul, Apakah Engkau mengasihiku? Judul ini saya andaikan adalah sebagai pertanyaan Tuhan kepada kita Apakah Engkau mengasihiku? Dalam perikot Injil yang kita dengarkan hari ini Ada dialog tanya jawab antara Yesus dengan orang-orang falisi Yang dibantu oleh seorang ahli Taurat Dialog ini diwarnai dengan dialog yang penuh kebusukan hati Karena menanyakan kepada Yesus Hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat Tetapi Yesus tahu akal musim mereka Yesus menjawabnya dengan sangat bijaksana Yang tidak diduga oleh mereka Kata Yesus Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Mendengar itu Mereka pun tertiam Tertiam bukan karena menerima apa yang dikatakan oleh Yesus Tetapi mereka tertiam Karena kedegilan Kebebalan hati Mereka yang tidak mau menerima Hilman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Setelah kita mendengar tadi Bagaimana Yesus menjawab pertanyaan mereka Mau menegaskan bahwa Hukum kasih sangatlah penting Sebenarnya hukum Yang ada di dalam Alkitab Pada dasarnya Untuk mengasihi Orang-orang farisi dan ahli taurat itu Mereka hanya melaksanakan aturan Sebagai aturan Tidak mengerti Apa sebenarnya Tujuan aturan itu dibuat Inilah yang menjadi Permanuan bagi saya Apakah engkau mengasihiku? Ini saya andaikan Sebagai pertanyaan Tuhan Kepada saya Dan juga kepada kita semua Pertanyaan ini sangatlah sulit Bukan cuma mau mengatakan Ya atau tidak Tetapi bagaimana Saya melakukan tindakan Kasih itu Di dalam kehidupan Saya sehari-hari Konsekuensinya sangat jelas Kalau saya mengatakan Tidak Kalau saya mengatakan Ya Lalu bagaimana tindakan Nyata yang saya lakukan Kalau tidak Berarti saya sama Seperti orang farisi Dan ahli taurat itu Saya sebagai seorang kapusin Tentu ada aturan Yang dibuat oleh Pimpinan saya Bagaimana supaya saya Bisa menjadi Saudara kapusin yang baik Terutama Untuk memelihara Penggilan saya Saya melaksanakan Peraturan itu Dengan tulus Berarti Saya sangat mencintai Sangat mengasihi Penggilan Tuhan Yang ditanamkan Di dalam diri saya Kalau saya tidak Melaksanakannya Dengan tulus Berarti saya Tidak mengasihi Tidak mencintai Penggilan Tuhan Yang ada Di dalam diri saya Bagi para suami istri Tentu juga mempunyai Tanggung jawab Dalam keluarganya Masing-masing Jika para suami Maupun para istri Melakukan Atau melaksanakan Tanggung jawabnya Dengan tulus Berarti mereka Sangat mencintai Suaminya Maupun istrinya Dan juga Anak-anaknya Dalam bacaan pertama Yang diambil dari Kitab Keluaran Mau mengatakan Kepada kita Janganlah melakukan Penindasan Terhadap Sesama kita Penindasan Bisa juga terjadi Di dalam keluarga kita Misalnya Seorang Suami Bersikap keras Terhadap Istrinya Dan juga Anak-anaknya Yang suka Mengatur Membentak-bentak Itu sudah Bertolak belakang Dengan tindakan Kasih Sebenarnya Kasih itu Bersikap Lemah-lembun Murah hati Bertutur Kata yang Sopan Kita Memang adalah Orang yang Lemah Di hadapan Tuhan Sama seperti Orang Parisi Dan ahli Taurat itu Yesus tidak Menutup jalan Ke surga Bagi mereka Dan juga Bagi kita Orang-orang Yang berdosa Ini Yesus selalu Menegur kita Untuk selalu Bertobat Dalam bacaan Kedua Yang diambil dari Surat pertama Rasul Paulus Kepada jemaat Di Thessalonika Dikisahkan Ada dua kelompok Yang melakukan Tindakan Pertobatan Dan yang tidak Melakukan Pertobatan Itulah Orang-orang Farisi Yang menyalibkan Yesus Rasul Paulus Memuji Jemaat Di Thessalonika Yang telah Bertobat Dan melakukan Perbuatan-perbuatan Kasih Dalam hidupnya Seri-hari Bertobat Karena Ia Mendengarkan Filman Tuhan Dan melakukannya Saudara-saudara Yang terkasih Tentu kita semua Mempunyai status Masing-masing Entah sebagai Religius Sebagai Imam Sebagai Bapak keluarga Sebagai Ibu rumah tangga Sebagai Anak Pelajar Buruh Entah apapun Status kita sekarang Marilah kita Melakukan Perbuatan Kasih Dimanapun Kita berada Marilah kita Melakukan Apa yang Menjadi tanggung jawab Kita Kepada Allah Dan sesama kita Dengan Perbuatan Kasih Sekali lagi Perbuatan Kasih itu Ialah Lemah Lembut Murah hati Penolong Dan pelindung Dan menjadi Seorang Sahabat Yang memberi Perhatian Kepada Sahabatnya Jangan Jangan Takut Tuhan Selalu Memberkati Kita Demikianlah Permenungan Ini Yang dapat Saya Bagikan Bagi Kita Semua Semoga Permenungan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Patsi Ebeni Terima Sampai 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 Sampai